Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran berikutnya Yaitu bahasa Indonesia Yaitu tentang materi drama Atau juga nanti cerita rakyat Nah sekarang cerita rakyat Apa sih cerita rakyat itu? Cerita yang dari masyarakat Kemudian disalurkan oleh masyarakat Karena disitu cerita rakyat itu ada kaitannya dengan kultur masyarakat Setempat apa sih kultur itu anak-anak? Kultur itu apa? Yaitu tentang apa termasuk disitu? Budaya Agama Ya kesenian Bahasa Itu di masing-masing Daerah Nah kemudian cerita itu diangkat dari masyarakat itu sendiri Cerita rakyat itu Cerita rakyat itu ya macam-macam Ada yang cerita rakyat memang dari legenda Legenda di wilayahnya itu Ya ya Contoh Seperti apa? Malim kundang Malim kundang Ya Maling kundang Yang disitu legendanya Sampai terjadinya apa disitu? Nah dikutuk menjadi Satu Itu adalah cerita-cerita rakyat Nah nanti cerita rakyat ini Bisa diangkat menjadi sebuah drama Ya Sebuah drama Untuk apa? Untuk mengapresiasi Waduh Apresiasi ya Untuk mengapresiasi dari cerita-cerita rakyat Apa itu apresiasi itu? Buderi Apresiasi itu suatu Apa ya? Penghargaan juga Ya enggak? Penghargaan Suatu apa ya Kita itu menghargai dari Dari cerita itu tadi Kita angkat Nah diangkat Ke masyarakat Ya Benanya untuk apa? Untuk Apa? Diambil yang baiknya Ya Dan juga tidak Baiknya Yang baik bisa kita Jadikan Contoh Bisa jadikan Motivasi Yang tidak baik Bagaimana? Apa dibuat? Ya tidak boleh Diteru Ya itu ya Jadi Kalian kan sudah mempunyai Satu cerita Nanti ya Yaitu satu drama Yang nanti dimainkan Supaya kamu tahu Bagaimana sih Memainkan Apa itu? Cerita drama itu Kan disitu ada Tokoh-tokohnya Supaya kamu tahu Oleh tokoh yang jahat Tokoh jahat itu Biasanya disebut apa ya? Antagonis Antagonis Ya Kalau menjadi tokoh Antagonis itu Harus seperti apa? Kemudian ada yang menjadi Tokohnya itu yang baik-baik Protagonis Apa? Protagonis Protagonis Ya Itu selalu Baik-baik Ya Selalu kadang-kadang itu Apa ya Walaupun dijahati Dia masih tetap Baik Tetap sopan Ya Seperti itu Nah nanti Kamu akan Menceritakan Hal seperti itu Ya Dan sebelum Pementasan Cerita itu Kan harus dipentaskan Ya nana ya Nah sebelum Pementasan dari cerita itu Ceritamu itu Biar ditonton oleh Banyak orang Kamu harus Apa? Memasang Memasang poster Memasang pemberitahuan Iya enggak? Nah Posternya sudah ada Sudah apa kan contohnya? Sudah kan Dua atau belum? Nah Ini contohnya Iya kan? Ini contoh Nah nana ya Nanti Nanti kalian Bisa mementaskan Ceritamu itu Ya Dengan ditonton oleh Temanmu sendiri Ya sudah ada contohnya Nanti ini ada Apa itu? Contoh dari Pembuatan apa? Poster Pembuatan poster Ya Anak-anak Sebelum nanti dipentaskan Ya kan Berarti disitu Kamu memainkan peran Ya kan Memainkan peran Kemudian yang peran ini tadi Adalah Tokoh-tokoh Mewakili dari Cerita Cerita tersebut Ya Dan Dan nanti Cerita itu Harus disampaikan Kepada Kepada apa? Penontonnya Kepada penontonnya Nah nanti Setelah itu Kamu harus bisa Merangkum Dari cerita itu Untuk Apa? Untuk menulis kembali Dari cerita yang Yang ditampilkan Ya Kemudian Harus juga Amanah dari Amanah dari Dari cerita Amanah dia Ya begitu ya Anak-anak ya Anak-anak ya Ini nanti Temanmu akan memperagakan Ya Sebuah drama Ya Kalian Sebagai penonton Harus penonton Yang Baik Yang Ter Ter Ya Ya Sudah Ayo kita di mulai Saya dan teman-teman saya Akan diseritakan Drama dengan Ande-Ande Mumu Di sebuah desa Yaitu desa Dadaan Ada seorang Mereka Tua Siap Tidur Menjadakan Yang Menjadakan Yang Dia Adi-Ande Adi-Ande Dia Adi-Ande Adi-Ande Menjadakan Mereka Tentang Dan Menjadikan Dan Tentang Para Wanita Sebenarnya Adi-Ande Mereka Tentang Bukanlah Anak-anak Tentang Bologna Mewaikan Hanya Anak-anak Di desa Wadi Dari Desa Jualan Ada seorang Wanita Sama Jati Yang Dia Dari Saman Ibu dirinya berdua saudara ini sebesar yang berlaku penting merah dari depan wanita tetap bernama penting muni sayangnya penting muni diberusahaan ini orang itu dari saudara ini suatu hal ini 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 kuni cepat dan dimasakan lo kami sudah tidak jahat ini bukan dapat yang terlalu aku ini datang kuni cuma masak ini jangan lakangat besar gak petus ambil lama gak enak lagi masakannya sudah sudah kamu cuma gak petus kuning selain ini kamu harus mencuci batu dan mencuci piring akuерusahaan benar tidak semoga kamu sudah bisa sudah sudah Terima kasih. 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 Kelenting Terjalan yang siapa? Kelenting Kelenting Nah tadi adalah Bagian contoh Dari sebuah legenda Drama Cerita 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 rakyat Andi-Andi Lumut Nah sekarang apakah benar Andi-Andi Lumut itu ada Itu adalah bagian Dari cerita Cerita yang disitu Diambil sisi baiknya Baiknya yang apa itu tadi? Baiknya yang seperti apa tadi Yang kamu lihat Andi-Andi Lumutnya tadi Baiknya yang bagaimana? Ya ketatahan dari seorang Seorang Anak Anak Ketaban dari seorang anak Yaitu Walaupun dia itu Dicaci Dimaki Tetapi dia masih tetap apa? Baik Tetap baik Masih bisa Berteman Dengan Saudara-saudaranya Nah anak-anak itu tadi Ceritanya Kalian semua Kalian semua sudah Yaitu Menteragakan Tadi Sebuah drama Adalah Cerita dari Andi-Andi Untuk sekarang Materi sudah Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Diami Sampai jumpa appointments Untuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Klink Southern Terima kasih.